Di bait Allah, tak kala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah ungkapan yang menurut saya menggambarkan tentang cikap seorang janda ini. Dikatakan demikian. Memberi, belumlah sungguh-sungguh memberikan, kalau pemberian itu belum menyakitkan di pemberian. Memberi, belumlah sungguh-sungguh memberikan, kalau pemberian itu belum menyakitkan si pemberian. Ungkapan yang sangat padat ini, bisa menjelaskan tentang kualitas ibu atau janda miskin yang kita dengarkan. Dia memberi, memberi dari keseluruhannya. Dan pemberian itu sungguh menyakitkan. Karena apa? Karena dia kehilangan rejeginya. Dia dapat makan dari mana? Itu adalah bentuk penyerahan dirinya kepada Tuhan. Menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia enggak bikin perhitungan soal-soal itu. Dia sesuatu yang irasional tidak masuk akal bagi kita. Tapi sebenarnya, ungkapan itu mau menjelaskan kepada kita. Ungkapan ini membantu kita menjelaskan. Bahwa ternyata memberi itu belumlah sungguh-sungguh memberi. Jadi maksudnya pemberian yang paling sempurna, kalau pemberian itu belum menyakitkan si pemberian. Kalau saya katakan tadi seperti ini, pemberi belumlah sungguh-sungguh memberi, kalau pemberian itu belum menyakitkan si pemberi. Kira-kira ini bisa enggak kita akhirnya mengingat pada Yesus sendiri. Dia memberi sampai dia mengalami kesakitan. Pemberian yang sejati. Yang membawa dia akhirnya sampai kepada salib. Lalu kemudian, ada lagi ungkapan yang berikutnya. Pemberian dari kasih itu bisa disebut sebagai pemberian karena kasih. Hanyalah kalau kita harus melakukannya. Tanpa menghargai sesuatu. Atau harus bekerja dua kali kerasnya supaya bisa memberi. Jadi rupanya pemberian dari kasih itu membuat kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Tanpa melihat di luar itu seperti apa. Apakah dia pantas untuk menerima ini atau tidak. Dan seterusnya. Bahkan saya justru dari kerja keras saya, saya memberikan ini kepadanya. Jadi inilah sebenarnya pemberian dari kasih. Nah tentu pesan yang paling amat sangat sederhana yang bisa kita terima yaitu adalah dari kisah para rasul 20 ayat 35 dikatakan bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kita harus memakai prinsip seorang pemain dinjir ini. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi janda ini sungguh-sungguh membuat kita itu jadi merasa miskin. Membuat kita itu ternyata orang kaya itu bukanlah orang yang punya banyak. Ternyata orang kaya itu adalah orang yang memberi banyak. Jadi kita di mata si janda miskin ini tidak ada apa-apanya. Dia, saya itu kadang-kadang ini misteri ya, ini misteri. Mengapa dia bisa memberikan sesuatu yang seperti itu? Apakah, apa yang mendorongnya gitu? Kalau bukan karena ini. Karena rupanya dia mempercayakan seluruh kegelisahannya, ketakutannya hanya kepada Tuhan. Nah ini membuat kita yang jadi pelayan-pelayan di gereja. Anda yang melayani di lingkungan, Anda yang melayani di paroki Anda. Anda itu sudah melayani seperti apa sih? Anda itu sudah memberikan diri Anda seperti apa? Janda miskin ini sudah memberikan seluruh apa yang ada. Harta kekayaan yang ia miliki, ia berikan. Nah, para saudara, baiklah kita juga sedikit meladani dari semangat atau spiritualitas si janda ini. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai hal itu justru menyakitkan kita. Kita itu jangan memberi diri, memberi, nanti kalau saya sudah begini, memberikan waktu saya, nanti kalau saya sudah sembuh. Memberikan waktu saya, saya melayani gereja, nanti deh sesudah saya jadi prodiakon. Nanti deh kalau ekonomi keluarga sudah cukup bagus, nanti deh dan tebak, nanti itu tidak akan pernah datang. Dan Tuhan meminta kita sekarang untuk memberikan diri kita, dan pemberian yang terbaik itu adalah diri kita. Nah, para saudara, Tuhan itu tidak akan pernah menuntut kalau dia tidak terlebih dahulu memberi. dia pasti terlebih dahulu sudah memberikan tale yang tak bakat, rahmat untuk kita. Jadi jangan tunggu dulu nanti. Tapi yakin bahwa Tuhan itu sudah memberikan. Jangan nanti tunggu tiga mobil, tiga rumah, nanti deh saya baru melayani Tuhan. Nanti deh sudah perusahaan stabil. Oh tidak, nah justru kita harus belajar karena apa? Karena kita sudah pantas untuk memberikan diri kita. Baik dalam apapun tugas pelayanan. Nah, ada sebuah cerita yang menginspirasi kita untuk selalu harus terus berusaha untuk memberi. Ada seorang wakil sekretaris pertahanan di Amerika Serikat. Dia sedang menjelaskan sesuatu hal kepada banyak orang. Di hadapan ribuan orang, dia menjelaskan banyak hal. Lalu kemudian sambil dia menjelaskan, dia menyeruput segelas kopi yang diletakkan di gelas telepon. Saat dia memandang gelas telepon ini, lalu kemudian dia mengubah pembicaraannya. Lalu dikatakan, Saudara, saya sekarang sudah berhenti bekerja. Saya mantan wakil pertahanan Amerika. Tahun yang lalu saya berdiri di sini. Saya datang di sini. Lalu, Anda tahu, saya datang di sini dengan pesawat jet pribadi. Dan kemudian saat di bandara, saya dikasih pengawalan yang ketat. Saya naik mobil limusin. Lalu sampai di hotel, saya di check-in kan dan saya menginap di hotel kelas VVIP. Keesokan harinya saya bangun dan seluruh pelayan menyambut saya, Halo Tuan, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Sampai di tempat ini, saya disambut dengan baik dan kemudian pelayan memberikan segelas kopi di sebuah gelas keramik. Dan sekarang saya datang ke sini. Setelah saya berhenti dari itu, saya datang ke tempat ini. Saya datang dengan pesawat kelas ekonomi. Sampai di bandara, saya cari taksi sendiri. Sampai di hotel, saya check-in sendiri. Saya menginap di hotel yang kelas ekonomi. Besokan harinya saya datang ke sini dan saya cari taksi sendiri. Dan tidak ada seorang pelayan hotel pun yang menyapa saya. Dan kemudian saya datang ke tempat ini. Saya tanya untuk dapat kopi dari mana? Pelayan lalu bilang, eh ambil sendiri di pojoknya sana. Saya ambil kopi di sebuah gelas-gelas keramik ini. Lali kata-lali. Tidak tahu para saudara, pesawat jet pribadi itu tidak ditujukan untuk saya, tapi untuk jabatanku. Sapaan orang itu, lalu kemudian pujian orang-orang, gelas keramik itu tidak ditujukan untuk saya. Tapi untuk jabatanku. Tapi Anda dan saya, kita pantas untuk mendapatkan sebuah gelas terhadap ini. Maka, ini dari cerita ini adalah kita belajar untuk mensyukuri yang paling ada dalam diri kita. Tidak pernah ada orang yang memberi kalau tidak bersyukur. Terlebih dahulu. Dan tidak ada orang yang bersyukur tanpa peduli kepada orang-orang. Kita ingat tema beberapa tahun yang lalu ya, Tidak ada syukur tanpa peduli kepada orang-orang. Nah, saya yakin janda miskin ini dibalik ini dia itu hidup dengan pengerasa syukur. Sehingga dia bisa memberi, bahkan memberikan yang terbaik. Nah, itulah para saudara. Orang yang memberi diri itu tidak tanggung-tanggung. Dia totalitas memberikan. Seperti Tuhan Yesus sendiri memberikan dirinya di salib karena mencintai kita dia total tidak setengah-setengah tanpa syarat unconditional love dia tunjukkan. Dia memberikan seluruhnya. Bahkan itu justru amat sangat menyakitkan dia karena dia harus menderita di salib. Kami pun para Roma tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kadang-kadang kita lemah dalam komitmen. Tapi memang sejauh kita telah berjanji kepada Tuhan untuk jadi pelayanan harus memberikan diri. Saya ingat jam 2 pagi saya ditelepon untuk memberikan sakramen perminyakan. Bayangin para saudara, itu jam 2 pagi itu mimpi yang paling enak. Itu paling enak mimpi jam 2 pagi. Kalau tidak percaya coba deh. Tapi itu dibangunkan dan jauh rumah sakitnya untuk memberikan perminyakan. Tapi itu kan namanya pemberian diri. Sampai melupakan diri, mengganggu waktu kita. Orang yang tidak mau waktunya diganggu jangan jadi pelayanan. Orang yang tidak mau diganggu waktunya jangan menjadi pengurus gereja. Memang harus Roma saya sibuk, eh Tuhan cari orang sibuk. Tuhan bukan cari orang anggur, Tuhan cari orang sibuk. Tuhan mau mengambil waktumu. Tuhan mau mencuri waktumu. Tuhan mau mengambil waktumu untuk dia. Nah itu. Itu bentuk untuk pemberian diri terbaik. Jadi kadang-kadang saya itu miris ya kalau ada pengurus gereja baru setahun mengundurkan diri. Alasannya umatnya nuntutnya macam-macam Romo. Lalu kemudian minta inilah, minta itulah. Terus giliran minta iuran gak dibangun. Yang disuruh datang keluar membantunya lah menyakitkan Romo. Minta mengundurkan diri. Sudara perjalanannya baru mulai. Kok gak sudah mudur? Jadi janda miskin ini mengajari kita bahwa kita ini sebenarnya belum memberikan apa-apa. Janda miskin ini memberi dari seluruh hidupnya. Memberikan itu bahkan membuat di akhirnya sebenarnya harus bekerja keras. Mulai cari uang dari nol rupiah sampai dia bisa mendapatkan itu semua. Jadi yang kita berikan itu belum sebanding dengan yang janda ini telah berikan. dan justru Injil ini mengajak kita untuk introspeksi diri. Harus mengakui dengan rendah hati ternyata saya belum cukup memberi. Ternyata masih ada agenda-agenda masih ada agenda-agenda tersembunyi di balik pemberian diri saya kepada Tuhan kepada gereja kepada suami kepada istri. Ternyata janda ini membawa saya mereflesikan tentang Yesus yang memberikan diri tanpa mengharap untuk berbalik. luar biasa. Orang tidak akan bisa memberi kalau dia tidak terlebih dahulu melepaskan diri dari kelekatan-kelekatannya. Tetapi juga orang bisa makin dididik untuk bisa memberi dengan memberi dia juga belajar untuk melepaskan diri dari kelekatan-kelekatannya. Jadi itu seperti dua sisi dari mata orang yang sama. Dan ingat bahwa dia ini memberi yang terbaik. Dia tidak memberi yang asal-asal dia memberikan seluruh rezekinya seluruh nafkahnya yang diberikan seluruh dirinya yang diberikan. Jadi kalau memberi juga kepada Tuhan jangan yang setengah-setengah beri yang terbaik. Saya ingat dulu ya kalau romo-romo Belanda itu bilang ke orang tua eh kalau anak menjadi romo jangan kasih yang terbaik kasih yang terbaik jangan di pilah-pilah jangan yang dipilih-pilih. Nah memang ada hal-hal seperti ini yang membuat kita. Nah jadi lepas bebas itu menjadi syarat utama juga supaya kita lepas bebas itu berarti gini saya itu melepaskan diri dari hal-hal yang di luar Tuhan. saya menggunakan itu tanpa keterikatan itulah maksudnya lepas bebas. Saya bisa punya uang bisa tapi tidak dengan keterikatan. Saya bisa punya mobil mau enggak silahkan. Bisa makan enak mau enggak tapi jangan dengan keterikatan. Jadi harus harus berusaha untuk lepas bebas dari itu sendiri. Nah jadi orang yang tidak bisa lepas bebas jangan harap dia bisa dengan gampang memberi kepada orang lain. Nah bahkan rompetnya sudah dibuka pun hatinya masih tertutup. Gitu ya. Nah sementara kalau orang yang murah hati dia akan hatinya murah. Murah hatinya kemurahan. Dia gampang untuk memberi. Gampang untuk memberikan kepada orang lain. Itu kemurahan hati itu yang ia miliki dalam hidupnya. Itu jadi yang kita mohonkan bukan karta tapi yang kita mohonkan ialah hati yang murah. Hati yang mudah untuk membuat. Yang kita mohonkan itu. Gembala yang baik dan murah hati yang menjadi semboyan. Jadi yang kita mohonkan itu kemurahan hati. Orang yang murah hati dia bisa memberikan yang tidak bisa kita bayang-bayangkan. Dia bisa memberikan banyak hal ya. Nah tapi juga misalnya dengan situasi seperti janda ini dia pun bisa memberikan. Saya ingat ada seorang pengurus gereja yang harus rela meninggalkan keluarganya karena dia bersama dengan Roma Belanda kita tahu dulu waktu awal-awal datang ke Kristenan tentu membutuhkan fisik, tenaga dan waktu yang lama ya kalau untuk pergi ke sana kan belum bisa menaik kendaraan harus jalan kaki. Saya ingat orang-orang yang datang ke sana bisa meninggalkan keluarganya seminggu. Luar biasa pemberian diri totalnya. Kemudian kan kita berpikir entah makannya gimana? Beras dari mana? Lalu kemudian mereka berkata Tuhan akan menyediakan Tuhan akan menyediakan eh come on Tuhan beras itu harus dicari bukan dia minta entah kenapa apa yang terjadi mereka tidak pernah kekurangan lalu kemudian Mother Teresa Calcutta pun telah memberikan seluruhnya bahkan pernah suatu waktu ada pengemis datang dia berikan sampai akhirnya mereka tidak dapatkan makanan loh suster kita mau makan malam tapi belum ada apa-apa tenang Tuhan menyediakan dan kemudian saat mereka berdoa pintu bel berbunyi lalu ada orang yang memberikan makanan lihat sendiri gimana para saudara? saya yakin janda ini pun pasti akan mendapatkan banyak hal yang dia terima dari Tuhan yang tetap membuat dia berdengar jadi memberi itu pertama-tama berarti kita harus berusaha untuk melepaskan diri kita dari kepentingan diri kita jangan sampai kita melekat pada sesuatu hal supaya kita lebih gampang memberikan kepada orang lain orang sebenarnya kalau kita sadari entah itu orang kaya orang miskin kita ini pengemis kok di hadapan Tuhan tidak ada orang kaya di hadapan Tuhan semua kita miskin tidak ada yang kita banggakan di hadapan Tuhan orang kaya pun minta juga kepada Tuhan jadi maka kita jangan melekatkan diri pada apa yang kita miliki justru kita itu makin kaya kalau kita banyak memberikan apa yang kita punya mari kita tutup permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Puh Kudus Amin Ya Tuhan kami begitu menyadari melalui permenungan Injil hari ini dan bacaanmu betapa Daniel dan teman-temannya juga menggantungkan hidupnya melalui ketaatan mereka kepada hukummu sendiri dan janda miskin telah menggantungkan hidupnya hanya kepada sehingga ia mampu memberikan yang terbaik dari dirinya memberikan seluruh hidupnya untuk mu sendiri Ya Tuhan ajarilah kami untuk memberi memberikan apa yang kami miliki memberikan harta kekayaan kami memberikan bakat talenta kemampuan dan juga rahmat-rahmat yang kau berikan bagi kami untuk berbakti berkorban melayani orang lain untuk melayani engkau dalam diri sesama kami terutama mereka yang berkekurangan agar dengan demikian Ya Tuhan ketika engkau berkata jadilah kehendakmu dan kehendakmu dapat kami wujudkan melalui semangat berbagi di antara kami semoga engkau membantu kami melepaskan diri dari semangat mengungkung diri membatasi diri sehingga dengan hati yang terbuka kami membiarkan diri kami engkau padai untuk menjadi alat dan berkat bagi orang lain dimuliakan lah engkau ya Tuhan sepanjang segala masa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati